Intro Halo geng, apa kabarnya semua? Semoga sihat selalu oke Masih bahas film bergenre action Asal Korea Selatan Menceritakan tentang sekelompok pasukan elit Yang terjebak dalam konflik Tiga negara super power Ceritanya berlatar pada tahun 2024 Kala itu isu perang nuklir semakin panas Antara Korea Utara dan Amerika Serikat Setelah upaya sang presiden Amerika Serikat Gagal untuk melucuti senjata nuklir Korea Utara Akibat kegagalannya itu Popularitas presiden Amerika Serikat Bernama McGregor Turun drastis di ajang pemilu presiden Yang sudah makin dekat Tidak mau dirinya gagal dalam pemilu presiden Amerika Serikat McGregor memerintahkan CIA Untuk menculik jenderal tertinggi Korea Utara Bernama Lee Yong Tak Untuk menaikan pamornya lagi Dapat perintah langsung dari presidennya CIA bergerak cepat Mereka segera menyewas Kelompok tentara bayaran Yang dijuluki sebagai tim raptor Untuk menculik jenderal Korea Utara itu Tim raptor ini pun kebetulan dipimpin oleh Veteran Angkatan Udara Korea Selatan Bernama Ahab Yang tentunya sudah mengenal medan di semenanjung Korea Singkatnya setelah lama mengintai CIA pun mengabarkan bahwa target penculikan mereka Tengah berada di sebuah bank kertua Yang disiapkan Korea Utara untuk perang nuklir Mendengar kabar ini Ahab bersama dua orang kepercayaannya Yaitu Marcus dan Logan Segera merencanakan misi penculikan Tengah serius berdiskusi Tak lama rombongan Korea Utara terpantau Citra satelit masuk ke dalam banker tersebut Terlihatnya target ini Membuat agen CIA Bernama Mac menghubungi Ahab Yang menyuruh Ahab Untuk memastikan bahwa target Benar-benar orang yang dimaksud Segera Ahab memerintahkan anak buahnya Bernama Geralt Yang sudah menyusup ke banker Untuk mengecek kebenarannya Setelah dicek Betapa terkejutnya CIA Dan tim Raptor Mengetahui bahwa Yang masuk ke dalam banker Bukanlah target mereka Melainkan sang presiden Korea Utara Bernama King Ditemani beberapa pas pampres Dan dokter pribadinya Bernama Yunji Setelah dipertimbangkan lagi Akhirnya CIA memberi perintah baru pada Ahab Untuk mengubah target mereka Yaitu menculik presiden Korea Utara Mengetahui misinya berubah Ahab membuat kesepakatan pembayaran baru Dengan CIA Untuk misi beresiko ini Setelah kedua belah pihak setuju Maka tim Raptor Segera beraksi Sebelum menjalankan misi ini Tim Raptor Mengadakan briefing sebentar nih Di sana Ahab Memerintahkan Anak buahnya Bernama Hosea Untuk memimpin misi tersebut Alasan Ahab Tidak bisa memimpin timnya Di garis jepan Karena dirinya sadar diri Dengan keterbatasannya Sebagai disabilitas Yang kini menggunakan kaki palsu Diceritakan Hilangnya kaki Ahab ini Akibat kecelakaan parasut Ketika aktif bertugas Di Angkatan Udara Korea Selatan Tentunya Semua anggota tim Raptor Pun memakluminya Dan misi dimulai Singkatnya misi ini Berjalan sukses Presiden Korea Utara Telah dibius Dan tim dokter kepresidenan Berhasil disandra Perasa menang mudah Tim Raptor sedikit lengah Akibatnya Hosea Tertembak oleh musuh Panik melihat Anak buahnya sekarat Ahab coba meminta Bantuan tim medis Pada CIA Namun ditolak Menyadari timnya Tidak punya banyak waktu lagi Terpaksa deh Ahab memerintahkan Anak buahnya Untuk meninggalkan Hosea yang terluka Belum juga pergi dari TKP Tersiar berita di TV Yang memberitakan Bahwa telah terjadi Penculikan Presiden Korea Utara Oleh sekelompok Tentara Bayara Melihat berita ini Tentunya Ahab Jadi bingung ya Bagaimana bisa Misi rahasia tersebut Terekam oleh CCTV Disitulah Ahab Merasa bahwa Ia dan timnya Sengaja dijebak oleh CIA Untuk dijadikan Kambing hitam Ahab pun berpikir Bahwa bagaimanapun juga Tim Raptor Harus segera keluar Dari bunker itu Namun terlambat Musuh sudah keburu Datang menyerbu Bunker Dengan senjata lengkap Akibat sergapan ini Ahab terpaksa Menyuruh Marcus Dan Logan Untuk membawa Presiden Korea Utara Ke ruang yang Lebih aman Disitulah Ahab kembali Menghubungi Mac Si agen CIA Ia bertanya tegak Sebenarnya siapa Musuh yang Menyerang mereka itu Mac pun menjelaskan Bahwa mereka adalah Tentara bayaran Suruhan China Kata Mac Pihak China Berlihat menjadi Pahlawan kesiangan Dengan menyelamatkan Presiden Korea Utara Dari penculikan ini Usai mendengar Penjelasan Mac Tiba-tiba Yoi Tanpa sebab yang jelas Marcus Menembak Logan Ia juga Mengancam Ahab Dan menyuruhnya Untuk memutus Komunikasi Dengan CIA Saat itu juga Disini terungkap Bahwa Marcus Adalah seorang Pengkhianat Geng Ternyata Ia sudah disuap Oleh pihak China Untuk menyerahkan Presiden Korea Utara Tidak terima Dengan pengkhianatan Ini Ahab pun Menyerang Balik Marcus Sayangnya Dalam duel ini Ahab kalah Adu tembak Dengan Marcus Untungnya Logan yang Pingsan Segera siuman Dan menembak Marcus Hingga Tewas Logan Are you right? Yeah Meski begitu Situasi Genting Masih Berlanjut Geng Akibat Baku tebak Barusan Presiden Korea Utara Terkena Pelurunya Sarnih Ia pun Mengalami Pendarahan Hebat Bermudal Pengetahuan Medis Alakadarnya Ahab coba Merawat Dengan Kotak Medis Milik Sang Presiden Dalam Situasi Darurat Ini Sepuntan Saja Ahab Menyuruh Anak Buahnya Yang Tengah Sibuk Baku Tembak Dengan Musuh Untuk Bertanya Pada Yunji Sang Dokter Kepresidenan Tentang Bagaimana Merawat Luka Pendarahan Singkatnya Yunji Pun Memberi Arahan Pada Ahab Dan Menyuruh Untuk Memberikan Transfusi Darah Oh Ke Presiden Setelah Mencari Di dalam Kotak Medis Presiden Tersedia Kantong Darah Oh Namun Sayangnya Darah Itu Sudah Membeku Geng Makin Panik Lah Si Ahab Dan Terlintas Ide Gila Ahab Nyadari Bahwa Logan Mempunyai Golongan Darah Oh Ia pun Memaksa Logan Untuk Memberikan Transfusi Darah Ke Presiden Meski Ia Tahu Logan Sendiri Juga Dalam Keadaan Terluka Tembak Berkat Prosedur Darurat Ini Kondisi Presiden Pun Sedikit Membaik Dan Tak lama Tersiar Lagi Berita Di TV Yang Mengabarkan Bahwa Amerika Serikat Menyangkal Ikut Terlibat Dalam Aksi Penculikan Presiden Korea Utara Mereka Menuduh Bahwa Pelaku Penculik Presiden Korea Utara Adalah Ahab Dan Anak Buahnya Yang Berstatus Sebagai Tentara Bayaran Sekaligus Imigran Gelap Di Amerika Serikat Usai Melihat Berita Ini Ahab Pun Yakin Bahwa Mereka Memang Telah Telah Tentara Tentara Bangker Pun Dibom Dengan Rudal Jarak Jauh Geng Singkatnya Ahab Pun Siuman Dari Pingsanya Dan Menyadari Bahwa Logan Telah Tewas Akibat Kehabisan Darah Untunglah Presiden Korea Utara Selamat Dari Serangan Barusan Disitulah Ahab Segera Mengecek Keadaan Timnya Termasuk Dokter Yunji Yang Ternyata Baik-baik Saja Permudal Peta Banker Dan Alat Komunikasi Yang Ada Ahab Memberikan Arahan Pada Timnya Yang Selamat Menuju Jalan Keluar Banker Usai Memberikan Instruksi Tersebut Ahab Kembali Menghubungi Max Si Agen CIA Dengan Ponselnya Disitulah Max Meminta Maaf Bahwa Serangan Rudal Barusan Memang Disengaja Oleh Amerika Serikat Guna Melenyapkan Semua Saksi Mata Agar Amerika Serikat Bebas Dari Tuduhan Bahwa Mereka Yang Menculik Presiden Korea Utara Namun Karena Rencana Tersebut Gagal Max Kembali Menawarkan Kesepakatan Baru Pada Ahab Dan Timnya Jika Mereka Berhasil Membawa Presiden Korea Utara Hidup Imbalannya Yaitu Nyawa Mereka Akan Diampuni Dan Mendapat Pertolongan Medis Tidak Punya Banyak Pilihan Lagi Ahab Pun Setuju Singkatnya Tim Raptor Berjuang Keras Untuk Keluar Dari Banker Hingga Satu Persatu Dari Mereka Harus Tewas Di saat Mereka Tak Punya Harapan Lagi Disitulah Datang Bala Bantuan Tentara Amerika Serikat Bak Pahlawan Kesiangan Membantai Semua Tentara Bayaran Cina Dan cerita pun Beralih Ke Gedung Putih Dengan Memanfaatkan Momentum Penyelamatan Ini Presiden McGregor Berkampanye Politik Seolah-olah Mereka Yang Menyelamatkan Presiden Korea Utara Dari Upaya Penculikan Oleh Seklompok Tentara Bayaran Kembali Ke Ahab Singkatnya Setelah Berhasil Keluar Dari Banker Ia Dokter Yunji Dan Presiden Korea Utara Segera Diangkut Kedalam Pesawat Hercules Menuju Amerika Serikat Namun Dalam Perjalanannya Pesawat Itu Diserang Oleh Angkatan Udara Cina Yang Mengamuk Karena Tentara Bayaran Mereka Dibantai Pesawat 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 Pun Jatuh Akhirnya Pengalaman Yang Berbicara Geng Berstatus Sebagai Mantan Angkatan Udara Korea Selatan Ahab Nekat Terjun Bebas Menyelamatkan Presiden Korea Utara Dan Dr. Yunji Sendirian Pesawat Pesawat Singkat Cerita Ahab Dr. Yunji Dan Presiden Korea Utara Berhasil Mendarat Dengan Selamat Pada Akhirnya Ahab Yang Menyadari Bahwa Ia Telah Difitnah Berniat Mengungkapkan Kebusukan Politik Amerika Serikat Dan Cina Pada Media Dunia Dan Cerita Pun Selesai Geng